Usaha menghadapi Manchester United, Mel Silgers dan Eliano Reyners dijatuhkan akan mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah kabarnya akan dilakukan pekan ini agar bisa memperkuat Indonesia melawan Bahrain dan Tiongkok dalam pelanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada prejudice karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah dan itu ada fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri itu biasa, angkat sumpah di luar negeri juga ada. Nah kebetulan memang sekarang FIFA Match Day-nya sudah tidak ada. Artinya ya kita harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Kita coba mengangkat sumpah di negara lain seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang mengangkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Kita tidak ada yang spesial, semua kita hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA. Kita berharap di sini. Kita berharap sangat berharap di sini. Sekarang kita berada di sini dan kita punya kemampuan yang cantik untuk menetapkan negara kita di aturan. Don't forget who you're playing for. Think about who you're playing for, for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Let's go! The third round for the AFC M2 qualifiant. Jinta Yong. The shot finally comes elevation. Levi Orad Mahun. And the war back. Sariq Walsh goes for gold. It's a safe. Jackson Irvine gets the shots in here. It's turned away. selamat menikmati selamat menikmati